Kebebasan di negara demokrasi tetap ada batasnya. Kebebasan menyampaikan pendapat bukan berarti bisa mengajak menggulingkan presiden di luar mekanisme pemilu. Karena itu perbuatan makar. Nah apalagi mengancam untuk membunuh kepala negara yang sah. Tindakan hukum secara tegas bagi pelaku makar merupakan kepastian hukum dalam demokrasi. Kalau kita ngomongin alasan kebebasan, itu dibolehkan atau tidak sih? Ya, konstitusi kita tepatnya pasal 28 ya mengatakan kebebasan berpendapat menyampaikan pendapat. Tapi jangan lupa ada huruf J-nya dibatasi oleh undang-undang. Jangan sampai melanggar aja si orang lain, hormati hak orang lain. Nah ada undang-undang yang berarti berpendapat tadi ya. Yaitu undang-undang KUHP, tepatnya undang-undang makar salah satunya. Ada undang-undang IT, ada undang kebohongan. Berpendapat juga diatur, undang-undang tahun 1998. Nah tapi ketika ada orang yang tadi menyampaikan pendapat, isinya memenggara kepala, membunuh, menggulingkan pemerintahan. Terima kasih telah menonton!